Posisi dan gaya ini adalah mengangkat kedua kaki kemudian ditaruh di atas kedua bahu sang suami. Setelah posisinya sudah mantap dan tepat, maka disitulah boleh dilakukan al-ilaj penetrasi. Atau sang suami memulai untuk memasukkan batangnya ilal farji ke dalam misfinya. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah Wabil khusus para viewers, para subscribers dan pemerhati kajian di channel vlog dan ngaji Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu posisi atau gaya dalam melakukan aktivitas al-jima' Yang mana manfaat dan kabar baik dari posisi ini menjadikan istri bisa sampai pada orgasmenya Sampai pada puncak kenikmatan al-jima' Posisi apa itu? Posisi yang dimaksud adalah posisi G-Drive Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya dan mohon tetap berfikiran positif Tidak usah negatif thinking Amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal Bismillahirrahmanirrahim Wad'u G-Drive adalah posisi G-Drive Posisi jima' dengan posisi G-Drive Dalam melakukan dan mempraktikkan posisi ini Tanamu tidur az-zawjah itu seorang istri ala zahriha di atas punggungnya Jadi posisi tidur di atas punggung itu posisi tidur terlentang Watarfau kemudian sang istri mengangkat kodamaiha pada kedua kakinya Lalu setelah diangkat kedua kaki itu Ala katfai zawji Ditaruh diletakkan di atas kedua bahu sang suami Akhirnya kayak menganga begitu Setelah posisinya sedemikian Waya ba'da'u memulai az-zawju suaminya Fi amaliyatil ilaji dalam proses penetrasi Atau memasukkan az-zakar ke dalam farji Waya faddalu dan diutamakan Lizzawji bagi suaminya Ayyuda'ibaha hendaknya sang suami mencumbunya Mencumbu istrinya Bilamsi dengan sentuhan Walmasi dan hisapan Wallahsi dan jilatan Fakhzaiha pada kedua pahanya Awdakhilal fakhzaini Atau daleman bagian paha Wal-a'adha'at-tanasuliyah Dan juga alat reproduksinya Watilkal muda'abatu Adapun percumbuan itu Allati qoma biha az-zawju Yang dilakukan oleh sang suami Li ajli taiziril ilaj Demi memudahkan proses Masuknya az-zakar ke dalam farji Wa li alla tata'allama Dan agar sang istri Tidak merasa nyeri Tidak merasa sakit Bidukhulil qadibi dengan masuknya Batangnya az-zakar ila mahbaliha pada misfinya Itu diantara manfaat dan tujuan Adanya muda'abah qoblal ilaj Atau percumbuan sebelum penetrasi Bi hadil muda'abah Dengan percumbuan ini Tata berlalu menjadi basah Al-farju-farji Au-dakhilul mahbali Atau dalemannya misfi Wa fi hadhal waq'i Dalam posisi ini Posisi jidraif Ya kunu ada az-zawju sang suami Al-mutahakimah adalah sosok yang mengontrol Yang mengatur ritme Al-akbar yang paling besar Artinya pengontrol utama dalam posisi jidraif Yang memegang ritme dan handle dalam proses jima ini Ketika menggunakan posisi ini adalah sang suami Karena istrinya itu cukup tidur Merespon dengan maksimal Tapi yang paling aktif dan mengatur ritme adalah suaminya Wa yastati'u dan mampu'al wusulu Sampai ila a'ma'ki nuqtatin Pada titik yang paling dalam Wa itharati mana tikil ihsas Dan merangsang wilayah-wilayah perangsangan Wilayah-wilayah perasa Indah zawjatihi pada istrinya Jadi sang suami ketika menggunakan posisi ini Ia bisa mengarahkan batangnya pada titik yang paling dalam Dan ia juga bisa melakukan perangsangan Pada wilayah-wilayah yang sensitif yang ada pada tubuh istrinya Selain daripada itu Wa yumkinuhu dan memungkinkan hu kepada sang suami Kadhalika sebagaimana yang diatas Muda'abatustadiyayni mencumbu kedua payudara istrinya Wal mu'akharati dan mencumbu bagian belakangnya Bokongnya, pantatnya Dengan merabah, mengelus Dengan dielus, dirabah, dijilat, dirangsang yang maksimal Oh, istri ini bisa melayang keenakan Ma'yamnahu zawja'aidon itharotan kabirotan Selain daripada itu Manfaat dari perjumbuhan ini Juga akan memberikan dampak yang positif Akan memberikan efek pada suaminya Itharotan kabirotan Efek perangsangan yang dahsyat Istri semakin terangsang Suami juga semakin liar dalam rangsangan yang luar biasa Wafi hadal wakti Dalam posisi ini yumkinu memungkinkan Lizawji bagi sang suami Wazawjati dan juga istrinya Al-wusulu sampai fil wakti nafsihi Dalam waktu yang sama Kemudian kabar baiknya Sang suami beserta istrinya Jika melakukan aljimah Dengan menggunakan posisi g-drive Ini mereka berdua Bisa keluar bersamaan Bisa klimaks bersamaan Atau orgasme bersamaan Li'anahu Karena sesungguhnya posisi ini Minal awda'i termasuk beberapa posisi Al-muthirati yang merangsang Yang memicu Lin nishwati pada kebahagiaannya aljimah Lin nishwati pada orgasmenya jimah Li'kilai himah Bagi suami istrinya Jadi ternyata posisi ini Akan memudahkan suami dan istri Untuk sampai pada klimaksnya Sampai pada orgasmenya Kalau sudah sama-sama puas Sama-sama nyampe Pada kenikmatan puncak Mereka berdua Sama-sama bahagia Baru terjadilah yang namanya Keharmonisan Dan kenikmatannya bercinta Faham ya Mohon amalkan ilmu ini Bersama pasangan yang halal Amin ya rabbal alamin Dan tetap berfikiran positif Tidak usah negatif thinking Kita mengkaji kajian ini Tujuannya untuk kebahagiaan suami dan istrinya Suami bersama pasangan halalnya Wallahu a'lam bis sawab Terima kasih telah menonton!